Perang Badar Perang Badar terjadi tanggal 17 Romantan tahun 2 Hijri ya Bapak Ibu Berat sekali ketika umat-umat berkuasa harus melawan seribu tentara yang lengkap Dan di tempat inilah Bapak Ibu di kawasan ini Rasulullah mendirikan tenda-tenda untuk 313 abadnya Tepatnya di belakang itu akhirnya bekas tenda-tenda itu Diabadikan dalam bentuk majedis dengan majed al-mar Karena itu membenarkan dalam ayat disebutkan Dan sungguh Allah menolong kalian ketika terjadi Perang Badar Sementara kalian dalam kondisi lemah Dari jumlah hanya 313 Itu bukan tentara yang profesional karena dari 313 itu Yang naik kuda hanya 2 orang Berapa orang Bapak Ibu? Berarti yang lain? Jalan kan? Dari 313 itu yang pakai pedang 8 orang Yang pakai baju besi hanya 6 orang Naik kuda 70 orang Sementara musuhnya jumlahnya seribu itu semua tentara profesional 700 naik onta 300 naik kuda Membawa 600 tentara Membawa 600 persenjataan lengkap Karena itu Fattakullaha la'allakum tasgurun Maka bertakwalah kepada Allah Ini saya kita termasuk orang-orang yang bersyukur Lanjutan ayat Maka ketika engkau mengatakan Wahyu Muhammad kepada orang-orang beriman Tidakkah cukup bagi kalian ketika Allah memberikan bantuan 3.000 tentara Minal malaikati Salah sati Alat 3.000 tentara Malaikat turun Nanti kita akan tunjukkan Turun naik malaikat itu di satu bingung Bergodong-bodong Sehingga mendapatkan kebenaran Dan hari ini Menguatkan iman kita Kalau kita ikhlas Berjuang untuk agama Allah Allah akan menolak kita Maka Kalau 313 itu Yang syahid 14 Dijamin masuk surga Tapi yang hidup juga Dijamin tidak akan masuk neraka Rasulullah bersabah Layat hulan nar Tidak akan masuk neraka Ahadun satu orang pun Sahidabatun yang ikut perang badar 313 masuk surga semua Semoga kita dengan tawasul ahli badar Kita semua bersama beliau-beliau di surga Mari kita tawasul kepada ahli badar Tawasul Nabi Bismillah Tawasulullah Takdir hati Rasulullah Pakulimu syahidilillah Di ahli patria Allah Padriya Allah